Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang Akan menemani antem semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Dan kita akan membahasnya bersama-sama Dengan para narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat paki dalam keilmuannya Ya sahabat keluarga muslim Seperti biasa saya ingin menyapa Terlebih dahulu apakah kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya olafiat Di pekan-pekan terakhir Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah Semoga tetap semangat Dan paling utamalah semangat mengejar Kiamul Lail ya Di 10 malam terakhir Bulan Suci Ramadan Karena ini kesempatan yang sangat Langka sekali Hanya datang setahun sekali Tahun depan pun kita belum tentu Untuk mendapatkannya Ya sahabat keluarga muslim Di segmen yang pertama Nantinya kita akan membahas tentang Yang membatalkan puasa ya teman Itu ada banyak Namun ada salah satu Aspek yang akan kita bahas saja Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-529-667 1046 Bapak Bilantum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah menelan air liur Termasuk Membatalkan puasa Mohon pencerahan ya Pemirsa Yang berbahagia Rahimani Warahmatullahi Tentunya kita berpuasa Mengharapkan Reda Allah SWT Mengharapkan pahala yang besar Apalagi Nabi banyak menjelaskan Tentang keutamaan-keutamaan puasa Dan ini tentunya Keutamaan-keutamaan ini Bisa diraih apabila Kita melakukan ibadah puasa Dengan cara sempurna Dan dikatakan Ibadah yang sempurna Apabila kita meninggalkan sesuatu Yang bisa merusak Puasa kita Ataupun menjauhi Yang bisa membatalkan Puasa-puasa kita Dan kita tahu Kita pelajari Dalam buku-buku Para ulama kita Termasuk membatalkan puasa Apabila orang sengaja Makan dan minum Ini membatalkan puasanya Nah sekarang pertanyaannya adalah Air liur itu bagaimana Bukankah dia berupa cairan Ya seperti minum Atau air Kalau orang Mempamanya menelannya Apakah membatalkan puasanya Perhatikan Kalau seandainya Orang tersebut Memang sengaja dia Mengumpulkan air liurnya Di mulutnya Sampai banyak Kemudian dia telan Jelas ini ada unsur kesengajaan Maka batalkan puasanya Batalkan puasanya Kalau seandainya dia sengaja Mengumpulkan air liurnya Sampai banyak Kemudian dia telan Dia minum Ya Maka batalkan puasanya Tapi kalau secara normal Seperti kita saat ini Memang gak bisa dipungkiri Bahwa diantara Ya Kenormalan tubuh kita ini Ialah Ketika kita memiliki air liur Air tersebut Otomatis akan kita telan Ya Tapi dia tidak banyak Tapi begitulah ya Perputaran ataupun Ya tubuh kita Berfungsinya seperti itu Ya Maka yang seperti ini Tak membatalkan puasa kita Kalau orang secara normal Ya ketika dia berbicara Kemudian agak seperti dia menelan Ya masih ada air liurnya Tak membatalkan puasanya Karena memang air tersebut Berasal daripada mulut kita Dan itu secara normal Itu terjadi Ya Gak ada unsur kesengajaan Yang kita lakukan Ya seperti yang kita sebutkan Yang pertama tadi Orang yang sengaja Dikumpulkannya air liurnya Ya sampai banyak Kemudian ditelan Ini gak boleh Batal puasanya Tapi kalau dia Secara normal Biasa seperti ini Kemudian menelan Ya Kemudian mungkin ada air liur Yang tertelan Maka tak membatalkan puasanya Ya seperti itu Nah kemudian Ini pun yang diperlu diperhatikan Sebagian orang itu Karena menganggap Wah bisa batal nanti Salatku Apabila aku meludah Atau aku menelan ludahku Akhirnya bagaimana Mereka meludah terus-menerus Ketika berpuasa Nah ini salah satu sikap yang berlebihan Bahkan bisa Memotori Ya tempat Jangan dilakukan Ya Karena secara hukum Islam Gak masalah orang menelan air liurnya Secara normal Ya secara normal Bukan malah dengan anggapan Oh bisa batal puasanya Akhirnya bagaimana Dia meludah terus-menerus Ya di tong sampah Di lantai Ya di bawah meja Misalnya Ini bahkan tidak baik Ya berlebihan Maka secara normal Setelahkan orang Yang menelan air liurnya Karena hal demikian Tidak membatalkan puasanya Yang batal adalah Apabila orang sengaja Mengumpulkan air liurnya Di mulutnya Sampai banyak Kemudian dia telan Ini yang membatalkan puasanya Tapi jika secara normal Ya seperti biasa Kita Tanpa ada Kesengaja mengumpulkan air liur Tapi secara normal Kita menelan Ya Maka ini tidak membatalkan puasa kita Allah Ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman Ya Dibilang jorok Ya agak jorok Memang ya Maksudnya Kalau tadi disampaikan Ustadz Zulham Bahwasanya Kalau seandainya Ini air liur Ya Dikumpulkan Ya Dikumpulkan di mulut Gitu ya Kemudian sengaja ditelan Maka ini Biar banyak ini air liurnya kan Maka ini Bisa Masuk dalam kategori batal Teman-teman Puasanya Tapi kalau seandainya kita Seperti biasa ya Memang kan Dalam Apa namanya Dalam kegiatan kita sehari-hari Ya Air liur itu pasti keluar ya Maksudnya Memang secara tidak langsung Bahkan kita tidak sadar itu Kita pasti nelan Namun dalam hal ini Konsepnya Apabila ini Dikumpulkan Dengan Telan Nah maka ini Dalam hal ini batal Teman-teman Ya tapi Heran juga ya Kok bisa Ada Yang mau Nilan air liur Istilahnya Kalau emang Mau bikin batalin Kenapa harus air liur Sekalian aja Es gitu kan Ngapain nanggung Yang jorok gitu kan Yang enak aja sekalian Kalau emang mau Batalin Kan nanggung Tapi Bukan saya mengajarkan Untuk membatalkan ya Teman-teman ya Maksudnya Ya Kita emang harus puasa dong Jangan sampai dibatalin Namun Kalau seandainya Ada orang yang sengaja Mau membatalkan puasa Sangat disayangkan aja Pakai air liur gitu kan Udah Ya Gimana gitu kan Mending Yang enak sekalian Kalau mau dibatalin Tapi saya tidak Mengajarkan untuk dibatalkan Karena Kita wajib Untuk menjalankan ibadah puasa Semoga terserahkan Sahabatku yang muslim Menteri akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Malah Ustaz Ustaz Bolehkah Memboking Tempat sholat Dalam hal ini Saf pertama Misalnya Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat kurang muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen sebelumnya Di segmen yang pertama Kita tadi membahas tentang Apakah Penelan air liur Ya Atau air ludah itu Membatalkan puasa Atau tidak Tadi kita sudah membahas Bersama-sama dengan Ustaz Zulham Buat teman-teman yang ketinggalan Pembahasan kita Di segmen sebelumnya Tadi jangan khawatir Nanti bisa saksikan Fullnya ya Full episode kali ini Di channel youtube Salam televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Tempat sholat ya teman-teman Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Umat untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halusat Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 08-529-667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan laku Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah memboking Tempat sholat Dalam hal ini Saf pertama misalnya Maun penjarahannya Ustaz Dalam Islam Dikatakan bahwasannya Saf yang pertama Adalah yang lebih utama Saf yang pertama Akan berbeda nilai pahalanya Ketimbang sob yang kedua Sob yang kedua Akan berbeda dengan Sob yang ketiga Dan begitu selanjutnya Sampai kepada Titik sob yang kebelakang Jadi bagi kita Kalau Muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah kemudian Kita berlomba-lomba Untuk menunjuk sob yang pertama Boleh gak misalnya Ketika kita menjadi Seorang Pemangku jabatan Misalnya BKM misalnya Atau kita yang punya Jabatan sosial Status sosial Di masyarakat Boleh gak mengatakan Bahwasannya tempat ini Adalah tempatku Enggak Jadi tidak dibenarkan Bagi seorang Mengatakan ini Adalah tempatku Yang dikhususkan Kemudian dia terlambat Datangnya Maka Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada jabatan Tidak ada Kedudukan Tidak ada Status sosial Karena faktor harta Akan tetapi Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya sama Siapakah yang Lebih istimewa Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Orang-orang yang Senantiasa bertakwa Kepada Allah Orang-orang yang Senantiasa Mubadar Mempercepat Langkahnya ke masjid Ketika yang Cepat Maka dia Lah yang kemudian Berhak Untuk berada Pada posisi yang Terdepan Allah subhanahu wa ta'ala Seto gitu lah kan Meja ini sudah dipesan Nah kali ini Agak berbeda Yaitu tempat sholatnya Atau safnya Sudah dipesan Maksudnya Dan saf ini Biasanya yang dipesan ini Identik dengan Saf paling depan ya Saf terdepan Nah Hal ini Tidak dibenarkan teman-teman Tidak boleh Karena Memang dalam Sholat itu Siapa yang Paling cepat Datangnya ke masjid Maka dia berhak Untuk mendapatkan Saf yang dia Tempati terlebih dahulu Maka dari itu Ya berlomba-lomba lah Untuk Siapa yang paling cepat Datang ke masjid Gitu kan Dan Catatan lain adalah Dalam hal ibadah Ini yang saya suka nih teman-teman ya Dalam hal ibadah Kepada Allah Itu Tidak memandang Pangkat Jabatan Status sosial Harta Gak dipandang itu teman-teman Jadi Ketika Sholat Saf pertama Dua Tiga Empat Semuanya adalah umat Rasulullah Tidak ada membedakan Mana Yang mana Presiden Misalnya Yang mana Direktur Yang mana Dia Bos kita Atau lain sebagainya Tidak peduli Yang penting kita semua sama Hamba Allah Kita Memang semata-mata beribadah Allah Jadi Siapa yang tercepat Dapat Saf terdepan Maka Dia berhak untuk Menempati Saf yang paling depan Ya Semoga tercerahkan Sahabat Kulung Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah Sholat di keramaian Itu termasuk Ria Misalnya Di dalam pesawat Kereta api Dan keramaian lain Yang memang jauh Dari Musola Sahabat Kulung Muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan Di dua segmen sebelumnya Yang pertama Tadi tentang Apakah menelan Air liur Itu membacalkan puasa Kemudian yang berikutnya Bolehkah kita Membooking Tempat Sholat Maksudnya Saf sholat Itu boleh dibbooking Atau tidak Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim Buat teman-teman Yang ketinggalan Pembahasan kita Di dua segmen Sebenarnya tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen Yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang Sholat ya teman-teman Sholat di keramaian Pasti pernah ya teman-teman Atau mungkin Masih ragu nih Soal di keramaian Itu gimana ya Nah sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Bluli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08529667 1046 Apabila antem Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini Kita hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ustaz Apakah sholat di keramaian Itu termasuk kriya Misalnya di dalam pesawat Kereta api Dan keramaian lain Yang memang jauh Dari mushollah Mohon pencerahnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa Rabbina Alamin Assalamualaikum Wa Barakatuh Wa Rabbina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Juma'in Tentu melakukan Ibadah di dalam Islam ini Ada beberapa ibadah Yang memang harus nampak orang Gak bisa kita sendiri Contoh lah Sholat berjamaah Bagi laki-laki Ya memang harus nampak orang kan Gak mungkin kita jamaah di hutan kan Pasti kita di masjid Pastilah kita di tempat keramaian Rame namanya jamaah kan gitu Apalagi kita Melasanakan ibadah haji Ya nampak orang lah memang kan Sholat idul fitri Sholat idul adha Ya Apalagi coba Mungkin puasa Ramadan Ya muslim kita puasa kan Gak tau orang kita puasa apa tidak Tapi orang tau lah Orang Islam biasanya Kebanyakan mereka puasa Kada bulan Ramadan gitu kan Ini kan memang Gak bisa terhindarkan gitu kan Seperti kita mengeluarkan Zakat Umpama ya tau orang gitu Bahkan ya Kalau niat kita Bisa kita jaga dengan baik Itu menjadi sarana dakwah Bagi kita sebenarnya Dengan orang melihat kita beribadah Kepada Allah Mudah-mudahan orang pun termotivasi Tapi lagi-lagi Tetap niat kita lurus Karena Allah Azza wa Jalla gitu kan Nah Jadi ibadah-ibadah seperti ini Gak terhindarkan Orang kan pasti lihat gitu kan Apalagi kita di pesawat Ya di kereta api Tempat keramaian kita sholat Karena sholat kan harus Harus dilaksanakan pada waktunya Gak boleh tunda-tunda kan begitu Ya pastilah dia ada orang Makanya Kalau orang sudah Terbiasa ikhlas kepada Allah Maka dia sebenarnya Tidak akan mempengaruhi hal ini Ya Sebagaimana kata para ulama Definisi ikhlas itu adalah Dia melupakan pandangan manusia Karena dia selalu fokus Untuk memperhatikan pandangan Allah Kepadanya Itu yang dia cari gitu Karena ridho Allah Goyatun tudrok Ridho Allah itu sesuatu yang bisa dicapai Tetapi Ridhoan nas Goyatun datudrok Sementara keridoan manusia itu Sesuatu yang gak bisa dicapai Dan kita dituntun hanya Mencari ridho Allah Azza wa Jalla Maka saya katakan bahwa Beramal di keramaian seperti tadi Itu gak ada masalah Tetap aja kita beramal Nah Kalau tiba-tiba datang ria itu Datang perasaan Wah Tengok orang-orang lagi memperhatikanmu itu Pergi solat muda Sebagainya Kan mengikuti Nabi SAW Pengertian ria itu kan kata Nabi Seorang itu solat Dia memperbaiki Memperindah solatnya Karena Dia tahu ada orang yang melihat Kepada dirinya Kan begitu Nah Kalau orang seperti itu Tentu bermasalah Tetapi kalau orang sudah bisa menjaga Sudah terbiasa diikhlas kepada Allah Mau di keramaian orang Mau lihat orang Mau di shoting Mau segala macam Dia tetap ikhlas kepada Allah Menjalankan ibadah Ini yang sejatinya Mesti kita Demikian ya Jadi Jangan Ketika ada orang sedikit aja Kita langsung Ikhlasnya hilang gitu Jangan Dibiasakan Kita pertahankan keikhlasan kita Meskipun mungkin Orang banyak yang melihat kita Gak masalah gitu Karena kita tetap ikhlas Kita fokus Kepada Yang kita niatkan di awal Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi pandangan manusia ini Gak ngaruh Begitulah kira-kira Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman ini Terkait ibadah ya Ibadah ini memang Apalagi kalau solat ya Ini emang identik Dengan keramaian teman-teman Kita ini solat di masjid Ya kan rame juga ya Keramaian Kita solat di tempat umum Apalagi misalnya di mal gitu ya Sekarang mal udah banyak Yang menyediakan fasilitas mushalah Bahkan bukan mal Tempat makan aja Sudah banyak yang menyediakan Fasilitas mushalah Ini juga di keramaian Jadi Keramaian itu Menjadi hal yang lumrah Untuk kita lakukan Untuk solat ya Boleh aja Dan Kalau ini tadi Konteksnya itu Di kendaraan ya Kalau saya perhatikan itu Ada di pesawar Kereta api Dan lain-lain Nah Maka catat yang penting Dari Ustaz Rosya tadi adalah Bahwasannya Jika kita terbiasa Ikhlas Karena Allah Ikhlas ini Ikhlas beribadah ya Kita memang semata-mata Ibadah itu emang hanya untuk Allah Bukan untuk manusia Maka Gak akan ria Gitu kan Kita gak Gak pengen Wah aku solat lah ini Mumpung diperhatikan orang banyak Gitu kan Bukan seperti itu Tapi kalau emang Kita itu Terpanggil Wah udah masuk waktu solat nih Harus solat gitu kan Kalau kita sudah terbiasa Seperti ini Ya ikhlas kita Karena Allah Maka Tidak akan timbul Perasaan ria Dan Pada dasarnya memang Dibolehkan untuk Solat di keramaian Dan memang ada Tata cara Ya memang kita Bagaimana solat di Pesawat Di kereta api Yang memang Jika tidak menyediakan Fasilitas solat Nah jadi ini Semoga Tidak menghambat Sahabat kurang muslim semua Untuk beribadah dimanapun Ya kalau memang Sudah waktunya solat Ya Silahkan solat gitu kan Karena mungkin Kalau di pesawat Ataupun di kereta api Khawatir Sampainya mungkin Sudah masuk Waktu solat yang Berbeda gitu ya Ya walaupun juga ada Kemudahan kita untuk Menjama atau Apa Apa Mengkosor dan lain sebagainya Ya namun Kalau seandainya memang kita Lebih Merasa nyaman Dengan melaksanakan solat Di awal waktu Maka Masya Allah Tafaddal Boleh Sangat boleh sekali Ya Sahabat kurang muslim Pertanyaan tadi Dan pembahasan dia adalah Pertanyaan terakhir Untuk di episode 111 kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Untuk semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh Kelabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!